Pemirsa, meski penggunaan kelangsah pada upacara tertentu saja di Bali, namun pengrajin kelangsah masih eksis di Kabupaten Badung, khususnya di Desa Gerih, Kecamatan Abian Semal. Di sisi lain, para pengrajin kelangsah atau anyaman daun kelapa masih kesulitan bahan baku, sehingga harus mendatangkan dari Jawa. Hanya untuk menopang kebutuhan ekonomi keluarganya, salah satu pengrajin kelangsah di Desa Gerih, Ketutgadri menuturkan dirinya sejak tahun 2005 mengeluti karya anyaman daun kelapa ini. Hingga sampai saat ini, dirinya sudah bisa memperkerjakan beberapa orang di lokasi kerjanya. Dirinya mengaku, saat ini orderan pemutuhan kelangsah tidak memeludak seperti musimnya karya upacara yang ada di Bali seperti upacara pawiwahan, ngaben, dan piodalan. Walaupun demikian, pihaknya masih kesusahan untuk mencari bahan baku sehingga diperolehnya dari luar pulau Bali. Dalam satu hari, satu orang pekerjanya dapat menganyam daun kelapa tersebut sampai 10 ikat, di mana dalam satu ikat terdapat 5 papah kelangsah. Untuk masalah harga, dirinya menjual kelangsah satu ikat seharga 50.000 sampai 60.000 rupiah. Ada tiga jenis kelangsah atau kelabang yang dibuat sesuai fungsinya seperti kelabang mantri, dangap-dangap, dan jenis biasa. Makna kelangsah ini adalah uparengga atau bentuk perangkat upacara yang merupakan simbol perujudan digunakan sebagai sarana untuk memisahkan kekuatan negatif agar tidak mengganggu kehidupan manusia dalam beriatnya. Kelangsah atau kelabang ini biasanya digunakan sebagai tembok membatas penyengkar dalam sebuah arel pelaksanaan yadnya sebagai atap dalam bangunan adat, tetaring, dan juga biasanya sebagai alas dari tempat meletakkan upaka rakyatnya. Selain itu, kelangsah juga bisa digunakan untuk seni dekorasi dalam upacara pernikahan tetapi pada saat ini, masyarakat sudah minim menggunakannya dikarenakan dekorasi instan sudah banyak yang menyewakan tetapi hal tersebut bukan menjadi masalah baginya karena anyaman kelangsah mempunyai nilai kebutuhan tersendiri. Yang mengeluarkan kelangsah ini untuk membekalkan anak-anak sekolah lamanya sudah kira-kira sudah 15 tahun dari tahun 2005 kadang-kadang 5 orang, kadang-kadang 10 orang upahnya kadang-kadang per lemarnya segini ya 500 per lemarnya, kalau dia dapat 10 pesel dia dapat 50 ribu sekarang agak sepi, kalau dulu ria-raia nyepi sampai bulan ke daso itu nama kerasa ya agak lumayan biasa-biasa saja ada masalah Ketut Gater menambahkan biasanya pemasan kelangsah hasil pekerjanya datang dari darah Ubud, Denpasar, dan Badung walaupun zaman semakin maju dirinya berharap bersama pengrajin lainnya usaha kerajinan ini tetap berlanjut sampai kapanpun karena ini merupakan warisan budaya yang patut dipertahankan Alet Satyawan Balik